Nah oke teman-teman disini ada entrance fee Tiket masuk taman nasional Itu harganya 1 orang Rp 5.000 Ini kamar gue teman-teman Aku hidup di hostel Aku disini Ini bareng-bareng sama orang-orang Oke teman-teman ini Piringku penuh banget Maruk banget ini Selalu dan pelan-pelan Dan pas sampai di atas Bukit Love ini tempat spot foto-foto Teman-teman ternyata antrinya Lumayan banyak jadi kayaknya Aku skip deh foto-foto disini Lagi gelap Kita langsung ke Tanjung Gelam aja Nah ini ada Pertigaan lagi Ini gak apa-apa Halo teman-teman selamat siang Sekarang saya sudah ada di depan gerbang Selamat datang Karimun Jawa Dan hari pertama di Karimun Jawa Kita mau kemana aja Bukan kalian penasaran Ikuti terus videonya sampai selesai Let's go Panas banget Dari sini ke kota itu Jaraknya sekitar 1,2 kilo Nanti kalau ada seumotor Kita seumotor aja Nah itu ternyata kapal cepatnya Baru datang teman-teman Ini ternyata barengan kapal cepatnya Sampainya Itu kapal cepatnya Kayaknya ada pejabat Jadi sambut-sambut gitu Banyak yang pagar betis Sudah kita keluar Nah disini banyak juga Ini yang nawarin tour-tour biasanya Nah itu yang bawa kertas-kertas itu Itu buat Nawarin trip atau tour Ini pelabuhannya disini Kalau kalian mau berangkat Besok Oh ini tadi ada ini nih Paserta kegiatan Hari Guru Nasional Pantesan Ram itu ada penyambutan Penyambutan Disana Kita langsung aja lah Disini juga ada loket KMP si Ginjay disitu Nah itu ada loket KMP si Ginjay disana Nah disitu ada loket Pembayaran si Maksi Kalau nggak salah Atau surat ijin memasuki Kepasan konservasi Iya nggak sih Sotoy mas Iya biasanya di Taman Nasional Itu kayak gitu Nah disini ada loket pembayaran Si Maksi kalau nggak salah Weekdays Oke Siang Berapa pak 5 ribu Setunggal ya Ini si Maksi itu bukan sih Oh gitu Kalau ini emang buat wisata Turn on ya Nah oke teman-teman disini ada Interance fee Tiket masuk Taman Nasional Itu harganya Satu orang 5 ribu Kalau weekdays Kalau weekend itu Itu 7.500 Dan Yang atas itu kalau bigdays 150 Terus weekend 250 Itu buat ini Buat foreigner Itu beda sama si Maksi Ternyata kalau si Maksi itu Untuk Mahasiswa penelitian Nah ini kalau Ini buat wisata Taman Nasional Oke Mbak makin turn on ya Oke kita jalan yuk Disini ada tempat parkiran Ini peta pariwisatanya Teman-teman Disini Polo menyawakan Camara besar Camara kecil Galeang Burung Krakal besar Polo nyamuk Banyak banget Polonya ya Kemudian Kemudian Itu tuh Lagun bajak Disana Ayo kita Kita berangkat Let's go Asli ini panas banget guys Disini Biasa ada yang nawarin tuh Biasa Rental motor Nah kalau teman-teman Berangkat Berangkat dan baliknya Lewat sini Itu lebih enak Sewa motornya Di daerah sini Supaya nanti Pas baliknya Lebih gampang Dari sini Kalau nalun Gak jauh kok Sekitar Ya 10-15 menit Jalan kaki Karena jaraknya Itu cuma berapa ya 1 1,2 Atau 1,3 kilo Gak jauh Dulu saya sering jogging Kalau sini teman-teman Tapi di tengah panas Seperti ini ya PR sih Itu sih Disana itu Toskanya Kelihatan banget Labuan Karimun Jawa Nah itu ada kota Ada pancuran beach Ada kemojan Pantai kemojan Disana Di sini ada Lokate Express Bahari Itu nomor teleponnya Bisa kalian screenshot ya Kalau mau pesan Sebenarnya bisa lewat aplikasi juga sih Ada nomor teleponnya Setelah di screenshot Kalau ada yang butuh Dan sekarang sudah bisa di aplikasi Baik di iPhone maupun Android Di Di App Store Atau di App Store? Play Store Lupa guys Yang ininya Android Oke Bagi kita let's get Ini dari pelabuhan Itu banyak juga yang nyewain motor Di sini Tentu ada Besa dan nawarin Di depan Pertamini Eh itu Pertamina atau Pertamini ya Ini ada cafe Bisa ngopi di sini Enak nih Tempatnya baru di duduk Buat santai Cuma mau Jumatan dulu Kemarin main daerah timur Terus Ternyata yang punya rentalan Polor dewe guys Kamalek Sudah lama gak ketemu gue Ketemu lu tahun kapan sih? 2011 ya? Pasti paling lah Gue bilang Dulu kurusan Gak jenggotan dia Ini mending Ya Kemarin gemuk Gemuk banget kemarin Emang ada yang kurangi nih Dan ini Ya jenggotan sekarang Ya randa-randa Ternyata apa airnya? Randa sangar Oke teman-teman Ini aku gak pake GoPro ya Sama satu Dan Ternyata yang punya rentalan Tadi temen lama Jadi Ya gitu lah Emang Apa ya Kita tuh gak pernah menduga Apa yang sedang terjadi Ini hp gue mati-matik sendiri Teman-teman Kepanasan Kan panas banget Karimun Yaudah Kita Kepenginapan Terus Nanti Saya ngidup disini Teman-teman Barang-barang sama orang-orang Jadi buat kalian Kalian yang belum tau Hostel ini adalah Biasanya penginapan murah Yang biasa dipake Oleh para backpacker Dari seluruh dunia Teman-teman Kenapa mereka memilih Hostel seperti ini Karena biasanya Kita akan mudah Dapet teman baru Untuk saling bertukar Informasi Cerita dan sebagainya Nah buat kalian Yang mau nginap disini Kalian bawa gembok sendiri ya Biasanya dapet Locker seperti ini Ini motornya sama semua Dan ini gak ada belah tomarnya Jadi harus dinget-dinget Teman-teman Kalau kalian ngecew motor Ayo kita cari masjid Dimantan Nah oke teman-teman Alhamdulillah Masih sempet Dimantan Disini Di masjid Masjid Karimun Deket Alun-Alun Kita cari makan yuk Di warung Bu Esther Waling legendaris Di Karimun Jawa Kalau kalian ke Karimun Pasti kenal deh Warung Bu Esther Let's go Nah disini motor yang di rentalan Itu mirip-mirip ya Jadi kalian harus Harus Ini diinget-inget Ini beat street Motorku Dan unik Yang punya rentalan Ternyata teman gue lama Itu tuh Kalau nge-trip Pasti ada kejadian-kejadian Terduga Ini warung yang tadi Saya maksud Warung Bu Esther Ini sudah lama Warung legend ini disini Teman-teman Ini halun-halunnya disini Kayaknya mau ada upacara Atau ada acara Tadi Jumatan juga diumumin Bapak-bapak jangan bubar dulu Bapak Bupati mau ngasih sambutan Tapi saya udah kelaparan Bapak Bupati mohon maaf ya Saya gak bisa ikut Yuk kita cari makan Laper Oke ini sisanya Ini sisanya prasmanan Ambil sendiri Dan makanannya juga Cukup lengkap disini Banyak Ada Sambal teri Oh hidup awan teri Tandak banget Ini masih panas makanya dia menguap Nah teman-teman ini Kirikku penuh banget Maruk banget Dan disini ya Gak jauh-jauh dari ikan ya Ini ada ikan teri Teri bakwan Oh ini penasaran ini tuh Dendeng ikan katanya Ini dendeng ikan Kayak beruturna Kita lihat nanti ya Kita cobain Sama STI pastinya Dan lagi panas banget kesana Kita let's go Ini ada yang bisa nebak Harganya berapa Karena tadi katanya Si bunyinya ntar aja Jadi warung-warung banget Seperti ini Kuncinya adalah Kepercayaan Let's go Nah tadi Makanku itu Ternyata Sudah sama kerupuk Sama STI manis 20 ribu teman-teman Ini kembali Ini 30 ribu Oke kita istirahat Bentar pulang Terus nanti kita jalan lagi Ngecas-ngecas lah Pulang ngecas-ngecas Terus nanti kita jalan lagi Masih panas banget Soalnya disini Nah ini aku ngidup disini Teman-teman The Body Tree Ini tuh ada beberapa kamar Terus aku tuh milih Yang kamar Hostel Atau Dormi Tree Tadi satu tempat itu Ada 8 Kalau gak salah 8 tempat tidur Di atas ada cafe Terus itu ada warung kopi Kayaknya tuh Ada mesin kopinya Nanti kita cobain ya Ini lokasinya Dekat halun-halun juga Tadi kesana tuh Dah halun-halun Itu gerbang yang warna biru Itu dah halun-halun Dan ya Kalian kalau mau kesana Tinggal Masuk aja Kita masuk ke kamar Aku mau istirahat Memboker Ngecas-ngecas Nah oke teman-teman Ini aku lagi ngetes GoPro Dengan View ke depan seperti ini Gak tau nih hasilnya seperti apa Terus mic-nya ini Karena gak ada Sini saya tuh gak dipinjemin helm Teman-teman Jadi orang-orang disini Pada gak pake helm Jadi ya Yaudah Kita keliling dekat-dekat sini aja ya Yang ke arah Masjid tadi nih Sekarang itu jam 14 lewat 27 Mana saya masih Menter-menter banget Teman-teman Itu yang tadi kita Sholat Banyak warung kopi Kopi juga Disini Ada warung kopi Ada Ada Oh ada Sualayan juga Aku mau cari Tempat tetes mata Punya aku udah Kadaularsa Ternyata Lama gak dipake Nanti kita cari Disitu ya Ini ngadem Sambil Ngecek hasilnya Kira-kira gimana ya Kalau dibawah jauh Oke ini saya mau kesini teman-teman Kemakamnya Sunan Nyamplungan 16 menit dari sini Let's go Udah asar Udah asar Lagi asar Lagi asar Gak salah di Misit Disini motor juga pada gak pake helm Ya harus hati-hati aja sih Ini banyak bocil-bocil yang pake sepeda listrik juga Ini dari sini ke makamnya sudah nyamplungan Lagi kemarau teman-teman susah air Jadi airnya disupply seperti itu Kan pulau juga susah Ya mungkin sumber airnya juga susah Ayo kita lanjut Ini suasana jalanan di Karimun Jawa Karimun Lumbung Oh ada juga Lumbung-Lumbung Ini Ini pada Lala Lombok MTB Ini bule-bule Pada sana jalan kaki Yang tadi ngenebaran saya tuh Di dom Di bed sebelah Jadi domnya tuh bednya campur Cowok-cewek ternyata Nah gak masalah juga sih Tadi ada keterangannya gitu Making love Itu menggagu yang lain Jadi kalau di tempat-tempat seperti itu Walaupun kalian datang sama istri Sama pacar Gak usah aneh-aneh deh Kasian yang lain Yang jomblo-jomblo guys Saya Malah curhat Ini banyak resort-resort juga Halo Sustainable resort Ya sini kemarau Susah air kayaknya Itu pada disupply seperti itu Tadi di Penginapanku juga Di body tree itu Tiga simpannya Lagi nampungin air Terpakaian tukas segala air mineral Mineral itu Nah jalan dulu Nah iya mudah-mudahan sih nanti Ini tuh gak tau sih Kelebutan kali ini Mau tayang kapan ya teman-teman Soalnya rencananya Itu akan masuk di dalam daftar Tempat-tempat yang saya kunjungi Dan dia upload Ketika bulan ramadhan Yang samanya nanti adalah tempat-tempat Bersejarah islam Gak tau nanti saya gabungin Dengan yang sekarang Atau Nanti disendiriin Digabungin sama yang Explore Kuali Songho Atau tempat-tempat bersejarah lainnya Itu ya mudah-mudahan aja Ada rezeki dan umur panjang Sampai bisa melaksanakan Sebenernya idenya itu udah lama banget Untuk buat postingan Pas bulan ramadhan itu Temanya ya Sejarah-sejarah tentang islam di tanah air Oleh kapan masuknya islam Terus Bagaimana penyebaran islam di tanah air Di pulau jawa khususnya Itu sih Cuma ya gak tau juga Nanti Gimana-gimananya Dan itu lagi ada acara kan Tadi di alun-alun Ada PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Itu lagi ada acara Dan ada Bapak Bupati Patusan tadi Di kapal itu Dapet sambutan gitu loh Ada sambutan rame-rame Ternyata Ada Bapak Bupati Jepara Datang ke Karyawan Jawa Oh ya Btw buat teman-teman Oh ini kalau Bukitlok Masa ke situ tuh Bukitlok yang Rame Nanti kita ke situ deh Kita ke kuburannya Seh Dulu Nah iya Karyawan Jawa Idola itu adalah Bagian dari Kabupaten Jepara Teman-teman Yang tadi kita Datang Nekbis Itu disitu tuh Nah ini adalah Sebuah kecamatan Di Karyawan Jawa ini Disini tuh Selain ada Kapal Ferry Dari Jepara Ada juga kapal cepatnya Tadi kita lihat ya Nah Selain itu Ternyata juga Ada kapalnya Pelni AM Kelimutu Lawit masih masuk gak ya Dulu kalau gak salah Lawit tuh masuk kesini Cuma gak tau sekarang Update nya tadi tuh Hari ini Atau besok Tuh ada KM Kelimutu Masuk Terus Dia akan stay lama Eh stay satu malam disini Besoknya Baru balik ke Semarang Nah kalau kalian Kelimutu Itu berlabuhnya Di Semarang Di Pelabuhan Tanjung Emas Nah saya tuh penasaran Sebenernya pengen nyobain Karena dari dulu itu Pengen nyobain Gak sempet-sempet Kenapa? Karena pelabuhan Tempat Bersandarnya Si Kapalnya Pelni ini Itu jauh dari Dari pusat keramaian Di Karimun Jawa Nah kalau pelabuhan Tadi kan deket tuh Kapal sempet Maupun feri Itu kan pelabuhannya Ada di Tempat kita Berlabuh tadi Teman-teman Nah kalau Kapal Pelni Atau kapal Kelimutu Itu pelabuhnya Di Legon Bajak Itu di ujung-ujungnya Karimun Jawa Nah kalau si Yang Karimun Jawa Di Jawa sebelah sini Nanti udah gue liatin Petar Itu jauh Lumayan sih 10 kiloan Kalau dari Kota Karimun Dari Lornalun tadi Menuju ke Legon Bajak Itu sekitar 10 kilo Ojek gak tau berapa sih Nah dari dulu itu Pengen nyobain Tapi ya itu tadi kan Ojeknya lumayan mahal Terus Ya itu tadi Gak jadi-jadi lah Nah gak tau tuh Besok itu Saya tergoda Untuk pelangi Gak ikut pelni Aduh udah lama banget Gak ada kapal pelnya Terakhir itu kemana ya Terakhir itu ke Banda Apa ya Ke Banda Neira Oh enggak Terakhir itu puasa kemarin Teman-teman Naik KM Bukit Raya Dari Bangka Ke Jakarta Udah lama banget ya Udah mau puasa lagi Teman-teman Ini ada Ini Tambak udang Udang Fami Faname Kayaknya Ini banyak banget nih Udangnya Disitu Ini kalau gak salah Yang kemarin Bermasalah itu gak sih Yang sempat ada Relawan Dari Karim Jawa Di penjara Itu kalau salah ini nih Gara-gara Tambak udang Entah limbahnya Atau gimana Gak juga sih Kalau teman-teman Ada yang tahu Update kasusnya Ditulis di kolom komen ya Nah sebelah kanan itu Bukit-bukit Bukit Kars gitu Nah kalau gak salah Kuburannya Amir 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 Hasan Iya ya Amir Hasan namanya Kalau gak salah ya Itu ada di atas Puncak Gunung Tadi kata si Bangalek Yang ngerentalin motor ini Sekarang motor udah bisa Parkir ke atas Mas Kalau dulu kan harus naik tangga Nanti kita lihat ya Apakah beneran Motor sudah bisa naik ke atas Kalau udah bisa ya syukur gitu Kayak di Sunan Muria kan juga Selain naik tangga Kita ada ojek naik motor ya Naik water trail Nanti kayaknya Kalau Saya jadi ngeliput Sejak sejarahnya Sunan Muria Yang ada di puncak Gunung Muria Itu juga kayaknya Saya naik ojek aja Teman-teman Kakinya masih belum beres Ini asik banget sih Sepi Kanan kiri Ini tuh kayak Memang tipikal Tipikal Pulau-pulau gitu ya Kayak udah gak di Jawa Serius ya Kayak udah gak di Jawa ini Emang udah gak di Jawa Masih ini Gak bisa dari Pulau Jawa Nah ya Karimun Jawa ini Ada Beberapa suku teman-teman Ada Madura Suku Jawa Suku Bugis Suku Buton Kalau gak salah Ada suku Mandar juga Di sini Nah Saya Amir Hasan ini Atau putranya Sunan Kudus ini Datang kesini itu membawa Apa ya Kayak pemersatu Antara suku-suku itu loh Jadi gak ada Dalam sejarah Ada Kericuhan Di Karimun Jawa ini Antara perang antara suku itu Belum pernah Ya mudah-mudahan Jangan sampai lah ya Itu berkat dari Tangan dingin Saya Amir Hasan ini Ketika beliau Menjabarkan agama Islam Di sini Beliau ini dikenal Sangat bijak Dan Ya tadi Terdengar sih Dari ajaran-ajaran beliau itu Sampai ke Saya Itu ketika tadi pas Jumatan Kotipnya itu Apa ya Ngomongnya itu loh Apa Ceramahnya itu Adem banget Itu Beda kan kalau di Di tempat-tempat Yang kadang Kotipnya ceramahnya Wah ini Wah ini Salau Itu yang benar kita Enggak Gak kayak gitu Asyik banget lah Pokoknya Ceramahnya tadi Alhamdulillah banget Saya bisa ngerasain Jumatan Di Di tempat ini Atau di Karimun Jawa Ini kita udah Kayak naik turun Bukit itu loh Di sebelah kiri itu Udah laut Sebelah kanan udah bukit Dan ini Kayak Wah ini Kadang-kadang Oh ini jambu Mete teman-teman Ini jambu Mete ini Iya Aku cek dulu Ini ngerekam ya Atau ngerekam Saya kalau di Dada gini Itu kita gak bisa Mantau Kalau di Helm kan Kemarin kayak di Di helm Di kaca itu Kita bisa lihat tuh Ada indikator Ngerekam apa enggak Nah disini kan Gak Gak tahu Nah untungnya saya Buat bracket ini nih Bisa buat Tempat peta Disini Jadi kita bisa Lihat ada peta disini Sambil kita jalan Keliling Ini ada latar sah Banyak resort hotel Juga disini Lah kok saya ngantuk Ini perjalanan kita Masih 7 menit lagi Nanti kita akan Ke pantai-pantai Yang sudah happening Banget di Karemen Jawa Ke pantai Bobi Ke Bukit Cinta Bukit Love Karemen Jawa Terus Kemana lagi ya Yaudah nanti kita lihat deh Pokoknya sunsetan Oh sunsetan nanti Kita di Tanjung Gelam Karena bagus banget Dulu kalau sunsetan tuh Pasti di Tanjung Gelam Nanti tahu jaraknya Berapa Gila udah disini Masih lama sih sunsetnya Atau kita ke Legon Bajak dulu Lihat Pelabuhan Peli Nah depan udah Melipir pantai kita Teman-teman Udah pesisir Ini tuh tadi Kebetulan banget Ketemu Alex Alex tuh dulu Punya tour juga Punya travel juga Cuma kemarin tuh Saya gak Apa ya Sengaja gak ngabarin Itu kalau mau datang Kesini Terus Saya juga Nginepnya Asal random aja Cap-cip-cip Tadi pas udah Di kapal Nyari Bagus Santainya Nah gini nih Kalau jalan sendiri Bahayanya Sengaja Nyari bensin Sengaja 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 Ini juga Tempat bisa Tau Harusnya sih Banyak warung Logikanya Seperti Nah oke Mari kita lanjutkan Ini Sengaja Saya gak Kenceng-kenceng Karena kalau Kenceng-kenceng Ini micnya itu Beberbet Pasti Dia gak bisa Nyaring angin Karena lokasinya Itu posisinya Gak di Gak di dalam helm Kalau yang Biasa kan Itu di dalam helm Jadi anginnya Kena helm dulu Jadi ini Nah ini Ini saya jubitnya Dajar di leher Micnya Supaya Suaranya Suara saya Itu bisa jelas Oke mari kita lanjutkan Perjalanan kita Ke Pesaranya Suaranya Bluk Atau Sheikh Amir Hasan Oke lanjut ya Teman-teman Aku mau puterin lagu Kesayangan Kalian semua Let's go Kalian nikmatilah Suasana Karimun Jawa Siang-siang Seperti ini Selamat menikmati 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 Bukit-bukitnya di depan Nah disini kayaknya harusnya ada bensin ya Ada jual Itu tinggal 1 bar Harusnya ada yang jual Kayak karena disini itu taman nasional Jadi banyak bertugas-tugas Atau pegawai dari Dengan seutanan tadi saya lihat Ini si bapak ibu guru pakai baju PGRI Selamat, selamat, selamat Semoga dengan acara hari ini Dengan Pak Bupati datang Kesehatan guru-guru di Karimajawa terjamin Dan sistem Kuncinya di guru sih teman-teman Kalau gurunya bagus, baik Ya sistem pendidikan kita Anak-anaknya pasti akan bagus Nah kamu mendapat curhat itu lagi sih mas Ayo lanjut 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 Dan nyari warung deh Nggak ada warung ya gimana ini Adanya malah itu Jualan sayur Nah iya buat kalian yang Kesini Ramean Sendiri atau Sendiri atau ramean Itu bisa juga ikut Overland Tour Yang darat Bukan yang laut aja Teman-teman Jadi akan diajak naik motor Keliling ke Karimajawa Gini ke beberapa tempat Terus Tadi ke pantai Pantai-pantai yang viral Ketempat-tempat yang Menarik Jadi bisa ikut tour Tour darat dan juga tour laut Saya besok ikut tour laut Nanti kita lihat ya Tour lautnya Ini ke kanan Ke makam Kelungan Kemana Jalannya ke sana Oh ini nih Jauh banget Signnya Pelan-pelan Ini kan Gak pura-gak pura Ini juga Berkebar Mau coba aja Kok gak salah Akhirnya aku belum Lihat peta Ini Mau ke Pantai Bobi Atau Kalau Yang gini Kayaknya Ke Pantai Dulu Pantai Bobi Dimana Kita lihat peta Aja Pantai Bobi 22 menit Ke Bukit ini dulu Ke Bukit Ke Bukit Love Oke Mari kita Let's go Semoga Bensinnya Masih cukup Nanti kita beli Kul di kota Dulu Bensin Tintin Pak Tintin 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 Kalian kaleng Oke teman-teman Sudah isi bensin Lihatnya Let's go Di sini Bensin Masih sama Eceran Bukan bensin Pertalet Pertalet Eceran Masih 12.000 2 liter Tadi 24 Sekarang Udah enak Udah banyak Sewan motor Kayak gini Aduh Dulu Nyari Sewan motor Susah banget Banyak Sewan motor Udah banyak Kongstay Pilihannya Banyak Kayak Tadi kan Aku jari Yang budget Aku tadi Dapat Dari Traveloka Satu malam Rp90.000 Jadi Dua malam Rp180.000 Tempatnya Ya gitu Ramean Kamar mandinya Dalam Bersih Gantian Walaupun Gantian Ruangannya Asik Gitu Kita lanjut Lagi ya Hari ini Masih ada Tiga destinasi Lagi Let's go Kita ke Bukit Love Dulu Naik ke Bukit Love Terus Habis itu Kita ke Pantai Bubi Pantai Bubi Terus Sunsetan Terkejar ya Sunsetan Di Tanjung Gelam Sebenarnya Kalau besok Udah gak bakalan Besok itu Tripnya Katanya Sampai Maghrib Nah ini Kita bersisir Pantai Habis ini Kita naik ke Bukit lagi Belak kiri Arah Karimun Sebenarnya Kalau ada waktu Asik nih Muterin Karimun Jawa Apa nanti malem Kita main-main ke Ke sana Ke Legon Bajak Asik tuh Ke Pelabuhan Peli Nanti malem Dia ada ketalun-alun Tulang Apa tadi namanya Tulang Batang Apa gitu Itu juga Katanya rame Kalau malem Ada Nanti malem itu Ada peresmian Cafe Nah ini kita belok kiri Nah bukit Karimun gak ya Hampir lah Bentar Itu kayak foto Signature-nya gitu Kalau kalian harus Kalau kalian ke Karimun Kayaknya kesitu Ada tulisan Karimun Jawa Di atas bukit Bayar berapa Itu Kalau turun masuknya Oke let's go Mari kita lanjutkan Perjalanan kita Hari ini Di Karimun Jawa Pada hari pertama Teman-teman Ya Tadi saya sudah Hati saya sudah Hangat Mendengar cerita-cerita Ulama-ulama Bayang Mbak Yahya Jaman dulu Seperti itu Menarik Cara beliau menyebarkan Agama Islam Sampai Islam berkembang Seperti ini Menarik sih Untuk di kulik Nanti dari sini Kita main ke Pesarian Ayah Anda Dari Seamir Hasan Mbak Jamfarsodik Atau Mbak Sunan Kudus Ada di Kota Kudus Ada di Kota Kudus itu Teman-teman Jadi ke Kudus Ke Muria Ke Demah Ke Kadilangu Ngumpul ya Wali Sembilan itu Yang ada deket-deket Ada berapa Sunan Kudus Sunan Sunan Mana nih Tadi ada belok kiri gitu Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Kalijogo Ada tiga Banyak vila-vila baru Di atas bukit Ini juga ada vila San Marcos Village Bisa sih ngebut Cuma ya Sayang aja sih Menikmati aja Santai Kayak di pantai Kita kesini tuh ya Buat island hopping Atau Persilin pulau-pulau Ke Pulau Nyamuk Ke Pulau Apa yang lupa Nah dulu Kulau kelilingnya tuh Sama Alex tadi Yang nyawain motor ini Pernah Sekali Waktu 2011 Sama anak dia Lalu udah berapa tahun Dari 13 tahun lalu Pantesan mukanya berubah Nah udah kelewat Ini bukit cintanya Apa di atas itu Udah kelewat Ya udah lah Kita ke Pantai Bobi aja Nah ini kayak yang belok kiri nih Bukit Love, Happinessville, Hotel, Pesco Kayaknya bukit love Kayak sini ya Ini masuknya bayar Berapa? Agak 20 ribu atau nggak Ada hotel juga Disini Ada Happinessville Hotel Oh itu hotelnya disini Ini bukit cintanya menjauh ke sini Atas Jualannya asik Jangan 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 Terima kasih. 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 Itu saya jadi penasaran seperti apa sih bentuknya gitu. Kira-kira worth it nggak kalau kita datang sana aja di Let's Go. Kita lihat Pantai Bobi di Karimu Jawa. Lanjut. Nah ini LDR Lungo Dewi Rapopo, mantap. Ini Pantai Bobi. Kita minum kelapa muda di sana kayaknya asik. Mari kita lanjut aja. Teman-teman ke Pantai. Pantai Bobi kayaknya ramai juga ya pasti. Kita lihat aja. Kita lihat aja nanti di sana. Kita lihat aja nanti di sana. Seperti apa-apa ini. Seperti apa-apa ini? Misalkan lagi. Ya. Kita lihat aja. Ya. Ini di sana sudah lahir. Lahir. Ya. 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 Ya ya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Siang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton